Pemirsa Polda Sumatra Utara menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus rapi tes dengan alat bekas di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatra Utara. Dalam sehari, kelima tersangka meraup keuntungan hingga 30 juta rupiah. Polda Sumatra Utara telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus rapi tes dengan alat bekas di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatra Utara. Kelima tersangka adalah PM, Manajer Kimia Pharma Diagnostik Jalan Karti di Medan, dan 4 anak buahnya yaitu SR, DJ, M, dan R. Para tersangka mendaur ulang stik atau cotton buds untuk mengambil sampel swab antigen para calon penumpang di Bandara Kuala Namu. Dari mal praktik itu, para tersangka meraup keuntungan hingga 30 juta rupiah per hari. Sejak Desember 2020, diperkirakan total keuntungan yang sudah mereka dapatkan mencapai 1,8 miliar rupiah. Ini atau dorulang stik, alat swab. Ini sudah dilakukan oleh pelaku semenjak bulan Desember 2020. Polisi menyitar ratusan paket alat tes cepat dan uang Rp177 juta sebagai barang bukti. Kelima tersangka akan dicerat dengan Undang-Undang Tentang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Dari kacamata medis, stik atau cotton buds pengambil sampel masuk kategori limbah B3, sehingga tidak boleh didaur ulang ataupun dicuci untuk digunakan lagi. Selain menjadikan hasil tes tidak akurat, praktik penggunaan stik bekas untuk mengambil sampel juga beresiko menularkan COVID-19. Tak heran, IDI mendesak penegak hukum, penghukum berat para tersangka. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, AINews melaporkan.